Jalur pantura wilayah Karanganyar Demak, Jawa Tengah Jalur pantura di sepanjang pasar Karanganyar Demak kembali terendam banjir akibat jebolnya Tanggul Sungai Bulan. Tingginya air banjir yang menendam jalur pantura membuat arus selalu lintas lumpuh. Sementara kendaraan roda 2 yang nekat melintas terpaksa harus didorong karena matinya mesin. Untuk mengantisipasi kemacetan, petugas memalikan kendaraan yang melintas dari arah Demak menuju Kudus dan sebaliknya ke jalur alternatif. Untuk saat ini kondisi pantura Karanganyar masih lumpuh total dari kilometer 41 sampai dengan kilometer 45-900. Terus upaya yang dilakukan itu rekayasa alu lintas gimana? Untuk upaya yang kita lakukan, yang pertama kita siapkan tim Urai, kemudian kita alihkan arus dari arah Semarang menuju ke arah Kudus, kita alihkan di Simpang Tidai Tengguli ini, kemudian ke Kecamatan Mijen, Welahan, Jepara, Manyo, Kudus. Begitupun juga alas sebaliknya. Masuki hari kelima banjir yang melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, ketinggian air masih mencapai lebih dari 1,5 meter. Ratusan warga juga masih bertahan di rumahnya dan enggan diungsikan. Ribuan rumah warga di 31 desa di 5 kecamatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah hingga saat ini masih terendam banjir dengan ketinggian 1 hingga 2 meter. Sebagian besar warga sudah mengungsi menuju tempat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Meski demikian, masih ada warga yang memilih bertahan di rumah meski rumah mereka telah tergenang banjir. Warga mengaku masih bisa melakukan aktivitas di rumah dan enggan mengungsi karena lokasi pengungsian jauh dan ada hewan ternak yang harus dijaga. Tercatat, ada 4.500 warga yang mengungsi di 26 titik pengungsian. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, pemerintah telah mendirikan 16 dapur umum. Udah 5 hari ini. Ketinggian air berapa, Pak? Ketinggian air kemarin itu dalam rumah 20 sendi. Sampai sekarang. Kalau di luar? Dalam di luar, 1 meter mungkin ada. Ini tetap tetang di rumah, kenapa, Pak? Ya, karena ini menjaga rumah, satu rumah itu memelihara binatang kambing yang tidak bisa ditinggalkan. Kita pantau kondisi terkini terkait dengan hari kelima banjir di Kudus, Jawa Tengah. Sudah ada Joros Kompas TV, Iwan Miftahuddin. Iwan hingga saat ini sudah memasuki hari kelima banjir merendam rumah warga. Dan sejumlah warga ada yang kembali ke rumah mereka dan tetap bertahan. Lalu bagaimana upaya pemberian bantuan terhadap warga yang masih bertahan di rumah? Bersadino dan Saudara, memasuki hari kelima, memang banjir di Kampung Kudus ini belum turut. Bahkan itu tambah meluat yang tadinya dari 29 desa, sekarang sudah berdampak ke-31 desa di 5 ketamatan di Kampung Kudus. Kondisi ini membuat ribuan warga sudah mulai mengungsi dan menempati sejumlah titik pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Tersatat di data BPPD saat ini sudah lebih dari 4.500 pengungsi yang menempati 26 titik pengungsian yang ada di Kudus. Dumpah tersebut ini tidak hanya berasal dari pengungsi di Kabupaten Kudus, namun juga 1.700 di anlarannya pengungsi dari Kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Dermak yang sudah terdampak banjir. Nah, meski demikian, banyak warga yang masih memilih bertahan di rumah, mengingat mereka masih bisa beraktifitas dan menjaga harta benda mereka. Jadi tidak semua warga ini memutuskan untuk mengungsi karena mereka khawatir ketika mengungsi itu harta benda mereka tidak ada yang mengurus. Selain itu juga mereka beralasan bahwa untuk mengungsi ini jaraknya jauh dari rumah mereka, sehingga untuk mengawasi rumahnya ini akan kesulitan. Nah, untuk bantuan saat ini, dari pantauan kami di titik pengungsian untuk kebutuhan logistik, dari yang saya pantau ini sudah tercukupi. Nah, terlihat dari 16 dapur umum yang disiapkan oleh pemerintah daerah, ini semuanya untuk logistiknya dalam posisi aman. Hanya saja untuk para pengungsi, khususnya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di Aula BDSK Kabupaten Kudus, ini banyak yang menelukkan atau kekurangan pakaian kering. Karena mereka saat mengungsi tidak sempat menyelamatkan atau membawa pakaian-pakaian yang akan dibawa untuk mengungsi, sehingga mereka untuk pakaian keringnya ini masih kekurangan. Sementara itu, untuk warga yang masih berdahan di rumah, ini dari hasil pantauan saya, itu warga mengaku belum mendapatkan bantuan. Nah, mengingat memang dari pemerintah saat ini masih memfokuskan untuk bantuan, khususnya logistik, ini dipusatkan di dapur umum dan untuk memenuhi kebutuhan di pengungsian. Sementara untuk yang berada di rumah atau yang berdahan di rumah, ini memang belum terjangkau oleh pemerintah. Seperti itu, Artu. Ya, Iwan, untuk saat ini kan terjadinya banjir juga akibat anggul yang jebol kembali. Lalu seperti apa upaya pemerintah untuk mengurangi ketinggian air? Ya, upaya pemerintah yang dilakukan untuk di Kabupaten Kudus, ini beberapa waktu lalu pemerintah melalui BBWS telah menyiapkan atau menempatkan sesuatu pompa di titik-titik yang tergenang banjir. Namun upaya ini belum kelihatan maksimal mengingat curah hujan di Kabupaten Kudus masih cukup tinggi, terutama saat malam hari. Sehingga upaya popanitasi ini belum bisa maksimal. Sementara itu di Kabupaten Demak, yang tanggulnya jebol lagi ini, upaya yang dilakukan sejak terjadinya jebol itu dari Kementerian PUPR sudah mengupayakan langkah-langkah perbaikan. Namun memang banyak kendala yang harus dihadapi oleh para petugas mengingat depit air yang tinggi, kemudian arus yang berat, ini menjadi kendala tersendiri. Namun diharapkan untuk perbaikan tanggul ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu lima hari ke depan. Seperti itu, Juno. Ya, untuk saat ini jalur pantura terutama kondisi di Kabupaten Kudus dan juga Demak ini terputus. Lalu seperti apa gambaran terkait dengan perekonomian di sana? Ya, memang selain menggenangi ribuan rumah warga, bandir kali ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Mengingat salah satunya adalah jalur pantura yang menghubungkan Kabupaten Kudus dan Demak ini, tepatnya di depan Pasar Karanganyar, ini saat ini kondisi airnya lebih dari 1 meter. Untuk itu, saat ini jalur tersebut ditutup dan tidak boleh dilalui oleh para pengguna jalan. Dampaknya, atau untuk mengantisipasi ini, petugas kepolisian berupaya mengalihkan jalur lalu lintasnya ini melalui jalur alternatif di Pertigaan Tenggi, kemudian melalui Kabupaten Demak. Nah, sementara itu dampak ekonominya memang terhadap banyak yang tidak bisa beraktifitas seperti biasa. Artinya, mereka untuk melewati atau untuk berangkat bekerja ataupun berdagang ini harus memutar. Tidak bisa melalui jalur pantura yang saat ini sedang lumpuh akibat banjir di Kabupaten Demak. Seperti itu, Juno. Ya, terakhir. Untuk saat ini bagaimana upaya perbaikan tanggul sendiri di sana, Iwan? Ya, hingga hari ini petugas dari Kementerian PUPR terus berupaya melakukan perbaikan titik tanggul yang kembali sebul ya. Ini titiknya sama dengan sebulan pada sebulan lalu. Supaya tersebut terlihat dari didatangkannya sejumlah aras berat, kemudian material-material untuk penambalan tanggul. Memang ada kendala bahwa tingginya arus atau berasnya arus ini menjadi tantangan tersendiri untuk para petugas. Namun diharapkan dengan jumlah rekayasa nanti upaya perbaikan tanggul ini bisa terselesaikan tepat waktu. Seperti itu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV Iwan Miftahuddin dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.